Tulang kelinci kan tajem ya, dan tipis-tipis dan keras. Waktu itu ketancap tangan aku. Dan it was pretty deep, sampe darah semua ato meja. Dan aku gak realize, karena lagi adenaline rush, jadi kayak darahnya itu kayak, ini darah siapa ya? Kelincinya kayak darah gue. Kak Vita sudah membangun basic-nya selama 3 tahun. Aku lebih mendapat value ini sih. Ketika kita mau melakukan sesuatu, terjun ke sebuah tantangan yang gede, kayak Masterchef, Indonesian Idol, atau apapun lah itu yang lu bahas tentang talenta kita. Tetap harus ada bekal basic yang harus kita olah. Gak bisa mentah-mentah masuk itu juga. Itu ada foundationnya gitu gak sih? Rumah itu kayak dasarnya itu loh. Kalau itu ngangkutnya pasti robo juga kan? Bener, bener. Jadi ada baiknya kita yang masih muda tuh aku memang harus bener-bener build the foundation ya untuk kita membangun karir. Betul-betul. Sebenernya aku jalannya udah lama nih. Cuma memang karena tahu nih, oh iya kan udah tahu bakalan ikut Masterchef, daftar, audisi tangan sekian-sekian, ya pasti 3 bulan sebelumnya udah makin gila loh belajarnya. Iya, iya, iya. Kayak tiap hari aku baca, bebek kadang-kadang. Apalagi aku tiap kali over thinking. Dan aku tuh perfectionist juga orangnya. Jadi kayak everything has to be, wah kayak, pokoknya kalau salah satu ada lima, gue hafal lima-limanya. Pokoknya cari cara masa kudak, kangguru kek, bebek kek, apa kek, apa. Semua kayak gitu sih. Tapi itu kayak 3 bulan sebelum aku mulai, itu bener-bener aku seriusin banget. Make sure you know everything, which is impossible sih sebenernya. Cuma kan we're trying our best. Wih itu gila. Berarti Masterchef ini, dia pengumumannya udah beberapa bulan sebelum hari audisi kan berarti? Aku agak lupa deh deh. Kalau nggak salah ke tahun 2018-an itu kan, jadi kita tuh ada audisi, audisi plating dulu. Audisi plating, audisi satu kalau nggak salah. Plating dulu, jadi kita plating di studio-nya langsung. Abis kita plating nanti di telpon tuh. Kalau sampai tanggal 21 kamu nggak di telpon, berarti kamu nggak masuk. Oke. Dan aku telpon itu 21 malam dong. Jadi kayak udah, udah aku pesan harapan gue lah. Jadi 21 jam 8 malam gitu loh. Which is kan lo kayak mikir, tanggal 21 jam 5 sore, jam 6 sore, gue nggak ada di call-call nih, berarti nggak masuk kan. Tapi setelah di call masuk, wah ini berarti kita masuk ke, sorry, dari yang tahap 1, dia masuk ke berapa ratus besar, nggak tahu lupa, nanti kita akan audisi masak langsung disitu. Audisi kedua namanya. Audisi keduanya itu, kita live cooking, bareng sama konteks yang lain dari luar kota. Diatongin semua. Berapa orang? Dia kan batch ya. Kadang-kadang banyak banget itu. Itu posisinya tuh rame banget. Jadi kayak, aku lupa banget deh ini. Tapi kayak ada batch pagi, siang, sama sore. Kayak, oh kamu masuk yang pagi ya, jam 8 dateng ya, jam 8 mulai, nanti ganti, jam 12, ada call ter kedua. Pokoknya tuh posisinya lah belum covid. Jadi rame banget, belum bener banyak pagi dateng. Terus dari season yang kedua itu, nanti kan kita tunggu telepon tuh, ya tengah 21, kalau nggak telpon ya bye-bye. Nah, aku udah teleponnya 21 malem. Misalnya akhirnya setelah itu baru 50 besar. 50, 30, jadi kayak bootcamp kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Wow, ini berarti tahu bahwa ini ada audisi Masterchef, tapi mendekati itu persiapan matang di intinya. Karena pas tahu masuknya itu sebenarnya lumayan, lumayan, aku lupa timeline-nya. Tapi kan kalau masalah spesial itu kan, kalau aku nggak salah ya, itu tuh kita tahu 4 bulan sebelumnya. Kayak, eh bakal ada Masterchef loh, di tahun depan, eh 2015 season 4 nih. Ini bakalan mulai audisinya kayaknya nih ya, akhir tahun 2015 kalau nggak salah. Karena aku itu, aku itu audisi yang kedua, atau Februari. Jadi kalau nggak salah itu, Oktober, November tuh udah mulai kayak notice gitu. Eh ada audisi nih, maksudkan nggak? Kayak gitu-gitu. Jadi kurang lebih persiapannya sih kayaknya 3 bulan lah. 3 bulan ya? 3 bulanan segituan dari jarak ke Masterchef yang beneran. Iya. Dan itu Kak Vita belajar mati-matian di sana untuk supaya bisa masuk. Tapi aku, tadi ada yang Kak Vita bilang, lucu, waktu masuk sana ternyata ketemu orang-orang yang jago-jago gitu. Iya, bener-bener. Sebenernya aku nggak tahu juga apa nggak sih. Aku nggak tahu. Cuma karena aku dengar umur aja sih. Karena kan pertama gini, namanya juga kalau umur lebih dari 10 tahun ya. Pastinya mereka punya pengalaman lebih jauh daripada kita lah. Kita masih bawa kuncur. Bahkan aku tuh pas laki Masterchef tuh, aku nggak bisa ternyata-ternyata sendiri. Aku harus bawa orang yang lebih tua daripada aku. Karena aku belum legal. Iya, iya. Gitu kan. Karena waktu itu, ternyata tangan kita itu legal kalau kita 21. Aku masih 20. Jadi mesti bawa orang yang lebih tua. Sebenarnya aku minder karena pas dengar, oh iya dulu kerja di mana? Oh iya saya kerja di, misalkan di mana ya? Oh di hotel bagian, ini emang. Bagian apa? Bagian CDP misalkan. Aduh gue aja lo, kerja mawari nggak pernah gitu kan. Cuma tau jalan pwe doang gitu. Jadi kayak lebih minder gitu sih. Jadi kayak ada ketakutan di mana, wah ini sih pasti abis nih. Pasti kayak, dia ngomong apa? Wah, eh gue nggak ngerti dong gitu loh. Mungkin karena aku nggak sekolah formal. Mereka sekolah formal. Bahasan mereka habis susah gitu loh. Gimana ya misalkan nih, aku nggak gitu ngerti ya. Kalo bikin stok nih misalkan, mirepo. Aku nggak tau, mirepo apaan ya? Sebetulnya kalo di Indonesia ini, itu cuma campuran daripada apa, herbs doang. Cuma dipake bahasa klinder jadi kayak, gue nggak ngerti gitu kan. Oh, oh iya mirepo ya. Google. Oh mirepo. Ngerti, ngerti, ngerti. Kayak gitu sih. Jadi kayak jadi minder. Gara-gara itu sih. Terus gimana caranya? Udah masuk kan, di kompetisi itu. Dengan kondisi itu orang-orang dalam pikiran Kak Lufita, hebat-hebat. Gimana cara you overcome that feeling of insecurity? Sebenernya gini ya. Karena itu kan masih muda-muda, masih labil banget ya. Iya. Aku itu posisinya adalah, aku juga inget kata-kata Chef Arnold juga sih. Waktu itu kan gini, the biggest competition. Disitu kan bukan kanan-kanan kiri, belakang depan kan. Kan ke diri kita sendiri sebenernya. Dan waktu itu adalah, aku pernah, aku udah berapa kali juga breakdown, kayak mental breakdown di Master Chef. Itu berapa kali, apa yang anggus-anggusnya. Kayak tiba-tiba aja gitu. Orang gua gua kayak mau pulang, itu juga pernah gitu. Cuman kayaknya aku pernah yang kayak, aku berpikir ya mana, gila ya. Aku tuh selalu, kayaknya aku selalu terpekan saat aku mencoba menjadi terbaik. Misalkan menjadi terbaik adalah, padahal aku jarang masuk bottom. Aku tuh jarang banget masuk bottom pas lagi di Master Chef. either, aku, maksudnya aku sering menang juga. Either, aku menang atau nggak, aku masuk kayak safe place aja. Itu jarang sampe yang di posisi yang kayak, ya ampun, lu lagi, lu lagi tuh jarang gitu maksudnya. Tapi, kayaknya aku sempet, tempat-tempat ga puas, karena ternyata gini, aku baru sadar, aku tuh selalu, mencoba untuk menjadi yang terbaik. Jadi, di situ pikir aku stress juga kan. Akhirnya, memutuskan ngomong ke diri sendiri, kayaknya lu nggak usah menjadi yang terbaik gitu. At least, you know you did your best gitu. Ya kan, kita nggak tahu ya, mau kita lakukan yang terbaik, kita mau coba yang terbaik, ternyata ada someone better, kita nggak tahu. Tapi, sejak aku mikirnya gitu ya, kayak, nggak mencoba obses banget ya, untuk menjadi, eh, gue pokoknya setiap challenge, gue mau menang, gue nggak mau tahu gitu gitu ya. Akhirnya, jadinya lebih santai gitu. Aku lebih happy juga. Jadi, kayak, kalau gue nggak masuk ke top 3, it's okay. At least, I know my food is good, and I did my best. Gitu. Ini udah kadar gue, next time-nya, I have to better aja. Itu sih. Karena, aku terlalu competitive banget dulu orangnya. Jadi, cara aku, untuk cop up sama yang tadi, Kak bilang, yang aku, saya kasih merenda, dan lain-lain. Lebih yang kayak gitu sih. Jadi, aku selalu berpikir, at least kalau, ini jelek atau nggak jelek, gue tahu, gue lakukan yang terbaik, di sini. Tapi, pas final pun aku jadi begitu. Sampai gue nggak menang pun, yaudah gitu. Yang penting, gue lakukan yang terbaik, I give, kayak, my best, in this plate. Kalau sampai kalah pun, it's okay gitu loh. Kalau kalah pun, still in my honor gitu loh. Wow, itu bagus banget sih. Jadi, perbandingan yang, perbandingan yang Kak Luffy lakukan adalah, bukan kepada orang lain gitu, yang kelihatannya hebat-hebat gitu, tapi pada diri sendiri. Mungkin, lebih aku tajamkan, perbandingan yang paling adil itu, ketika kita membandingkan dengan diri kita yang kemarin kali ini. Ya, betul-betul. Jadi, apakah yang kita kerjakan hari ini, lebih baik daripada apa yang kita kerjakan kemarin. Betul-betul. Tapi, waktu masuk bottom itu, pernah nggak ngerasa kayak yang, waduh, ini at the end of the world gitu. Pernanya, karena adalah, itu lagi ada, mistake aja. Iya. Karena, aku udah kan lagi being clinchy ya. Dan, at that time, itu ada mama aku waktu dateng. Aku dateng kayak, aduh, kayaknya tuh, situasinya, jelek banget, kayak, lagi ada orang tua, dan kayak, gampang ngecewain gitu loh. Maksud gue harus pulang, ya biar nyokap gue gitu loh. Kaya nyokap gue menyaksikan gue pulang kan, jadi kayak sedih. Waktu itu, sebenarnya lebih kayak kecewakan diri sendiri sih, dan kayak marah dalam keadaan. Aku posisinya tuh kayak, tusuk tulang gitu loh. Jadi kayak, tulang clinchy kan tajem ya. Iya, iya. Dan tipis-tipis dan keras. Waktu itu ketancap tangan aku. Dan it was, it was pretty deep gitu loh. Sampai darah semua, atau meja. Dan aku nggak realize, karena lagi adenalin rush, jadi kayak, darahnya itu kayak, ini darah siapa ya? Kelincinnya kayak, darah gue gitu ya. Oke. Banyak banget. And I spent like, 15 menit di samping medik gitu loh. Dan aku tuh nangis banget sakit ya. I waited 15 minutes gitu loh. Cepetan dong, cepetan dong. Jadi kayak udah kebur panik gitu loh. Itu kayak, at that time, there was my lowest point. Disitu kayaknya. Untuk kompetisi ya. Itu kayak, ada apa lagi ada nyokap gue, tangan gue berdarah, terus masakan gue jadinya kayak berantakan banget, terus all over the place. Aku hampir pulang soalnya. Aku kayak bottom 2 deh. Waktu itu. Itu sad sih. Karena hari itu, dimana harusnya ada orang tua, terus inginnya kayak, wah, I will show my past. Nyebelin banget itu makanya. Kenapa masih itu gitu loh. Tapi, gimana? Waktu ada di titik rendah itu, terus bottom ternyata kan terlewati gitu. After, itu kelewat, ada nggak sebuah value yang kakak pelajari gitu? Kayak, oh ternyata, lewat juga ya, ini lowest point gitu. Sebenernya ini sih, value. Aku jujur aja sih, I don't cope with my insecurity well. Yeah. Until 2 years, 3 years ago. Sampai aku umur 24 sebenernya. Aku masih be the same person sampai umur 24. Yang keep wondering my value, keep wondering, jadi aku nggak bisa, nggak bisa bilang kayaknya, kalau yang umur 20 saat aku masih chef itu, how I cope itu lebih yang kayak ini sih, logic apa ya, kayak coping mechanism aku, eh gua di lomba nih, jam aja lu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kayaknya, kalau sampai umur 24 tuh, aku masih kayak begitu sebenernya. Kayak, I overthink everything. Aku tuh tipe kaleng kayak, terlalu takut untuk memulai sesuatu. Makanya, masuk konser chef itu, is something very, apa ya, nggak kepikiran. Kok orang kayak, gue bisa, mau ya ikutan lomba-lomba kayak begitu. Kayak gitu sih. Copingnya lebih yang kayak, kompetisi, bangun di dalam lagi, lu kelar, pulang-pulang ya udah. Kayak gitu sih. Tapi ada, lowest point lain, lain nggak? Itu kan, tentang ketika, Kavita dalam, adrenalin, clash, masa nih. Ketika karantina sendiri. Ketika karantina ya? Sebenernya, sebenernya nggak terlalu signifikan ya. Pertama, I'm an introvert. Aku nggak gitu bergaul. Aku nggak gitu bergaul. Orang, misalnya bukannya aku sombong sih. Cuman emang aku tuh, tipe kalian kalau ketemu orang kayak, senyum aja sih, kayak diem gitu. Apalagi kalau udah, big group of people gitu. Aku udah kayak keburu, angsung anxious banget kan. Dibilang, tapi jujur abis yang kelinci itu kan, itu berapa-apa besar ya? Sepuluh besar kalau nggak aku lupa. Sepuluh besar, karena sampai sepuluh ke satu, diurus satu, itu udah yang kayak, pulang-pulang lah, buru amat lah. Dari kayak gitu, yang kayak, I did my best, belajar-belajar, dari yang mau dimaki-maki udah buru amat. Sebenernya, my lowest point was after the Masterchef. Sebenernya. Oke. Jadi kayak, aku nggak pernah yang kayak, hit rock bottomnya gimana banget di Masterchef. Kecuali yang mental breakdown, pengen pulang, lagi anxious tuh ada. Cuman actually, aku punya lowest point tuh setelah Masterchef sebenernya. Kenapa? Karena sebenernya gini, setelah Masterchef itu, masih muda, kita nggak bisa handle orang-orang, sesuai sekarang ya. Ipun aku masih belajar, tapi, aku tau nih, jaman dulu itu, aku tuh terlalu ini, karena kita tiba-tiba menang, jurus satu, E4-nya kan gede ya. Iya. Ya kan, orang kayak put expectation on you. Iya. Very high, very high. Dan dimana akhirnya, kita mau ngapa-ngapanya tuh di judge semua. Oke. Gitu kayak, warian telur deh, eh, gosong dikit aja. Maksudnya omongannya kayak begini, juara kayak begini. Oke. Jadi ya, mau ngapa-ngapanya takut gitu loh. Jadi, dan ternyata, I'm not, apa ya, gimana ngomongnya ya. Aku tuh sebenernya tuh, nggak fit in this kind of industry. Sebenernya. Entertain? Entertain. Aku tuh nggak banget sebenernya. Bukannya nggak banget ya. Aku merasa, aku tuh langsung kayak lost myself gitu loh. Kayaknya gue bukan di dunia ini deh. Karena kan, my passion tuh, karena aku tuh look up banget sama Gordon Ramsay ya. Aku tuh look up banget sama dia. Aku tuh selalu punya mimpi, pengen keluar negeri, kerja. Pokoknya kayak siapa, tuh nggak sih yang 12 jam kerjanya, yang 20 jam. Itu kayak, it's always been my dream gitu. Terus tiba-tiba dihadapan kenyataan, ini kerjaan lu sekarang nih. Tampil depan orang, demo-demo, hahahi. Maksudnya bukan yang merendah, aku, kerjaan aku sekarang kayak gitu. Tapi, itu kan pemikin apa jaman dulu. Ini clarify, maksudnya bukan yang kita merendahkan kerjaan itu ya. Iya. Cuman saat di usia itu, kita tuh masih ada jiwa hungry, tau nggak sih? Yang kayak lapar, penasaran banget, yang dimana, ih gila, gue kalo keluar negeri survive gak ya? Kira-kira kalo gue kerja di hotel A, kerja di restaurant A, gue bisa mendiskarir dari, dari box sampe, to the top gak ya? Terus tiba-tiba, kita kerja di dunia yang, berbeda banget kan? Jadi, disitu jadi kayak, kayak, I lost my identity at that time. Terus juga omongan-omongan orang yang, apa ya, dan aku masih muda kan? Masih umur 20, jadi kayak, gak bisa terima tuh kayak gitu kan, kayak, eh gila ya berarti, iya ya, deh pada gue ngapa-ngapain, eh, deh pada gue ngapa-ngapain, ntar gue salah, minggu diem deh. Jadi kayak, kita mau ngapa-ngapain gue takut gitu loh. Jadi kayak, kayak misalkan nih, disuruh demo nih, demo cuma bikin ayam goreng doang. Kalo dipikir-pikir, kayak, kok gue bodol banget ya dulu ya? Tapi semalamnya tuh, aku gak tidur padahal, ngetidur, cuma karena aku tau, besok aku udah demo masak. Padahal, masakannya gampang banget. Cuman, karena ketakutan yang kayak, terlalu berlebihan, takut yang kayak, ayam gorengnya nih, ih kok gorengnya begitu sih? Kayak, gue masih gimana dong? Jadi kayak ada, jadi selama aku masa chef itu, aku malah stop. Aku malah stop, stop berkarya gitu loh. Aku ngedrep, jadi kayak, ngedrep yang daripada gue jadi seorang, kita main amannya deh. Jadi kayak gitu sih. Dan, gara-gara itu juga pun, aku pun jadi gak berani coba punya kau. Jadi kayak, sebenarnya, jadi kayak, kayak kata-kata tempurung banget, setelah master chef gitu. Jadi salah ya. Tapi aku sadar, sebenarnya bukan salah keadaannya, bukan salah orang-orang yang, sekitar aku. Dan sebenarnya itu adalah, a big opportunity. Cuman, dari cara mental aku, dari usia aku, yang kayaknya masih labil banget, aku tuh belum bisa, mengolahnya dengan baik. Itu yang aku rasain. Jadi, my lowest point tuh, after master chef sebenarnya. your lowest point ada, setelah master chef, which is itu malah setelah kemenangan. Harusnya orang setelah menang, orang bilang kan, happily ever after gitu kan. Kayak, wah udah, lu pasti sukses, lu pasti, bahagia gitu. Tapi pada kenyataannya kan, kemenangan sendiri tuh, sebuah momen ya. Yes. Yang bahagiannya tuh, cuman oke, menang gitu, terus after it ngapain. Gitu. Sebenarnya ini sih, lebih kayak gini yang tadi aku bilang ya. Lu pasti sukses, lu pasti bahagia. Lu suka nama expectation, yang put pressure on me. Gitu. Jadi kayak ketemu orang nih, eh lu sukses ya? Pernah kayak, sebenarnya enggak weh. Gitu lah kayak, enggak se yang, gimana ya, enggak se fabless yang lu kira. Gitu loh. Maksudnya, we still have to work, we still have to kayak, kayak gimana ya, masih banyak hal yang kita lakuin lah. Kita butuh duit juga kan, kita kerja gitu loh. Gak sekiranya kayak, wih udah sukses nih, make duit. Enggak woi. Jadi kayak, lu jago masuk, masuk, masuk doang, masuk doang. Lu pasti ini, ini. Jadi kayak, eksploitasi orang kayak gitu loh, yang kayak, aduh. Terus kita kalo jelek dikit aja, ceng-cengin kan. Kayak, eh pemenang masaknya begini doang, nih kayak, eh gitu-gitu lah. Dan kita masih yang kayak, bocah-bocah labil. Jadi kayak, langsung kayak, dan kita tuh nggak ngangkep pake otak gitu loh. Langsung pake hati kan. Karena kita masih, masih, masih muda banget ya. Tapi situ gini yang kayak, kayak, actually I didn't like myself kayak, sekitar 20-24 lah. You don't like yourself? kayak gimana ya, aku nggak suka akunya, cara pikir aku, dan how I see things, aku nggak suka aja gitu. Karena that's why, aku mulai YouTube itu kan, 2019 akhir. I was, aku baru, aku umur 25, 25 itu kan aku baru mulai, Master Chef kan? Sorry sorry. Mulai YouTube? tahun 2022 ya. Berarti 24, sorry. 24, aku baru mulai YouTube. Karena actually, pas aku umur 24 itu, ya udah, aku just keep wondering what I want. Keep wondering kalau, jadi kayak, pernah nggak sih kita tuh, kayak mimpinya tuh, bakalan mati sama kita gitu loh. Jadi kan banyak yang bilang, kalau lu nggak ngejar mimpin lu sekarang, nanti pas lu mati, itu bakalan kayak ada ghost, ghost of your dreams, yang bakalan, gara-gara lu, gua bakalan mati bareng lu nih. yang, mimpi-mimpi yang nggak pernah lu manifest, into real dreams. Gitu. Sebenernya, ini agak personal, tapi, tapi aku kasih gambar kasarnya aja ya. Actually 24 itu, aku, I just broke up. I just broke up. With your boyfriend. Ya, with my ex gitu. Aku pernah yang dimananya tuh, aku ambisius banget, sampai aku tuh nggak akan angkiri. Jadi tuh, fokusnya kerjaan dulu gitu. Jadi, aku nggak akan ngakuin hal-hal, yang menurut aku mengganggu, my way, untuk mencapai itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.